Berkini, Bandu! Berkini, Bandu! Berkini, Bandu! Berkini, Bandu! Berkini, Bandu! InsyaAllah persiapan tim, sebelum jauh-jauh hari kita udah ngelakuin PC di Batam, udah ngelakuin beberapa uji coba, melakukan perak musim, Tengah menjualan presiden, kita mukan kesiapan kita. InsyaAllah selama tiga minggu ke depan, kita bisa lagi mematangkan kondisi kisih kita, mental kita, kesiapan kita dan juga kita lebih-lebih benar fokus buat menatap liga kuncinya agar bisa tetap mendapatkan performa stabil gimana Tuhan? harus tetap merasa banyak kekurangan masa kurang, masa kurang, masa kurang dan harus lebih fokus lebih disiplin dan intinya lebih bisa menghargai kepercayaan pelatih apa yang diberikan kepercayanya kepada Tuhan dari draft jadwal persif banyak bermain malam kalau dari pemain sendiri melihatnya seperti apa? ya ini sangat beribu-ibu berharap kepada PT Liga ini program pemain mohon kita harus diberikan jadwal yang sesuai yang baik buat kesehatan buat tim supporter para pemain dan kurang bagus juga kalau kita bermain malam yang mungkin kita tidak apa-apa bermain malam cuma tidak kayak sebanyak itu mudah-mudahan ada di evolusi lagi dikaji lagi dan juga bisa dirumah lagi buat bapak PT Liga idealnya bermain berapa mungkin buat Rona ya buat Rona ya buat Rona ya buat Rona ya enaknya sore lah habis alat asar tanding maghrib beres maghrib bisa bisa-bisa istirahatnya masih panjang ya kalau Rona berharap habis apa asar Rona berharap asar main jadi para pemotoh juga kalau misalnya mis nonton mereka pulang juga tidak kemalaman mereka bisa jaga diri mereka dan juga kekhawatiran terjadi dalam hal ternekutin kriminalitas jauh gitu kalau kita bermain sore malah enak gitu mereka bisa pulang cepat kita juga istirahat dan berharap bermainnya banyak-kebanyakan sore perwakilan kalau Henen kalau Henen berarti Henen enak semua dulu Henen dikenal seragamnya sering dimasukin di bajunya tapi sekarang mulai dikeluarin jadi bandal atau gimana bukan menjadi bandal cuman mungkin waktu pertama oh passion Henen disitu sekarang Henen pengen nyoba lagi passionnya seperti ini jadi nanti ada cerita-cerita oh dulu kesan Henen dulu itu seperti itu sekarang seperti ini jadi ada ada bisa dibuat cerita sama Henen gitu aja sih jadi alasannya buat dikeluarin tidak ada alasan cuman Henen pengen mencoba passion baru tapi membawa keberuntungan kayaknya keberuntungan sih nah itu budak padar Allah rencana Allah seperti itu dengan takdir Henen dan Henen juga pasti bakalan lebih siap lagi ketika performa Henen turun Henen tidak akan pernah down karena Henen pernah mengalami itu dan ketika Henen sekarang pun Henen tidak pernah ngerasain ada di atas karena karena itu hal yang biasa dalam sepakula cuman Henen dalam diri Henen yang sekarang Henen ngerasa kurang 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 dan kurang yang membuat Henen biar lebih termotivasi Henen kurang Henen kurang Henen harus lebih harus lebih Henen kurang kurang harus tambah apa yang dievaluasi dari piala presiden dari Henen pribadi pertama timing crossing dan mengurangi apa mengurangi kesalahan hal-hal kecil dalam masing-nya kan Kakak sekarang ditinggal semuanya di kanan nanti Henen bakal ada teman di posisi kanan Henen hanya tugas Henen hanya berlatih di dalam lapangan di dalam lapangan di dalam lapangan di dalam lapangan mereka tidak punya seingan mereka adalah teman Henen mereka sama-sama menunjukkan kepada pelatih kemampuan dari kita biar pelatih yang yang menilai itu kalau misalkan Henen mengurusin mereka bertiga tidak ada gunanya kalau menurut Henen mending Henen mengurusin diri Henen bagaimana Henen bisa lebih maju lebih baik dan bisa lebih manjang karir Henen itu saja yang Henen pikirin Henen tidak pernah mikirin ada single lain itu tidak ada mereka semua teman Henen sahabat Henen bahkan bisa dibilang Bayu kakak masih murah cepat adik Henen enggak terlihat lebih akrab sama asabtov seakrab itu enggak tahu seperti apa enggak tahu Henen juga ada pemain asing atau apa kayak cepat-cepat akrab bagaimana mungkin karena Henen suka bercanda mungkin mereka kayak nyaman mereka kayak diakui bahwa mereka datang Henen welcome diajak ngobrol bercanda jadi gitu lah kalau Henen udah di dalam tidak mau lihat siapa kalau Henen bisa bicara bahasa Inggris Henen bicara kalau Henen bisa bicara dia main makan Henen lakuin seperti kerasi kayak gitu tapi gimana Henen di dalam lapangan atau di luar lapangan mungkin dia emang kayak kelihatan orang Sunda dia juga suka bercanda diajak diajak kita ganti lah dari kita dari Aceh di dingding paling ding siap terima kasih kan siap siap terima kasih